Yang lain sudah sedujud, cuma perlu penjelasan tentang suku bunga, suku bunga SBN, belum berubah, itu Pak Ketua, oke. 10 tahun sebagai asumsi dasar, padahal surat. Indonesia memiliki utang jatuh tempo yang mencapai 800,33 triliun rupiah di tahun 2025. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam berapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada Kamis kemarin. Diketahui utang jatuh tempo itu terdiri dari Rp705,5 triliun surat berharga negara dan Rp94,83 triliun pinjaman. Sri Mulyani menyebut meski utang jatuh tempo itu besar, tidak akan menjadi masalah jika kondisi APBN, ekonomi, dan politik Indonesia stabil. Menurutnya pemegang surat utang Indonesia yang jatuh tempo belum tentu langsung mengambilnya karena dianggap tetap butuh investasi. Namun berbeda jika kondisi APBN, ekonomi, dan politik tidak stabil, maka pemegang surat utang Indonesia bisa melepasnya dan kabur dari Indonesia. Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa tingginya pembayaran utang jatuh tempo itu disebabkan oleh pandemi COVID-19, di mana saat itu Indonesia membutuhkan hampir Rp1.000 triliun untuk tambahan belanja karena penerimaan negara turun sebesar 19% karena aktivitas ekonomi terhenti. Pandemi COVID-19 yang waktu itu membutuhkan hampir Rp1.000 triliun belanja tambahan dan untuk nambah belanja sebesar itu pada saat tadi penerimaan negara yang dibacakan oleh Pak Wihadi turun 19% karena ekonominya berhenti kan Pak waktu itu, maka defisit kita tinggi. Nah waktu itu Komisi 11 dengan kita serta Pak Perry, Pak Indonesia setuju melakukan burden sharing. burden sharing itu menggunakan surat utang negara yang maturitasnya maksimum 7 tahun.